Selamat pagi dan selamat hari sabat Kesaksian cerita misi kita pada sabat ini 13 Februari Sabat ke 7 yang bertajuk melangkau sekolah untuk ke gereja Cerita ini mengisahkan tentang Yelena yang berumur 16 tahun dari Rusia Suatu petang Sabtu, sewaktu pulang dari sekolah di Mitrogred, Rusia Yelena yang berumur 11 tahun itu mulai terfikir yang dahulunya dia pernah datang ke gereja pada hari Sabtu Yelena sudah lama tidak ke gereja, tetapi tiba-tiba satu keinginan besar muncul di dalam hatinya untuk datang ke gereja Ibu bapak Yelena sudah lama bercerai, tetapi mereka tetap membawa Yelena pergi ke gereja sehingga dia berumur 5 tahun Lalu dia pun menelepon ibunya Ibu, masihkah ibu ingat yang dahulunya kita pernah pergi ke gereja, bolehkah saya pergi ke gereja sekarang? katanya Ibu Yelena membenarkannya, Yelena tiba tepat pada waktu bukotbah, dia duduk di bangku belakang dan mendengar Yelena tidak memahami kotbah yang disampaikan, tetapi coba untuk memahaminya Yelena bersekolah 6 hari seminggu, pada sabat berikutnya dia kembali lagi ke gereja setelah sekolah berakhir, dia suka ke gereja Setelah beberapa ketika, dia mula pontengkelah supaya dia boleh datang lebih awal ke gereja Sebulan berlalu, Yelena membawa kakaknya Oksana yang berumur 13 tahun ke gereja Apabila ibunya menyedari mereka ke gereja, dia pun mulai ke gereja Namun, apabila beberapa anggota gereja berpindah, Yelena dan ibunya berhenti ke gereja Seorang anggota gereja menyedari ketiadaan Yelena, lalu memintanya untuk membantu mengurus salah sistem di gereja Yelena bersetuju, sekarang Yelena ke gereja setiap sabat karena sedar anggota gereja membelukannya Yelena mula membaca altitab dan buku-buku Ellen Jiwat Dia sangat menyukai buku Ellen White, The Great Controversy Ibu Yelena ke gereja lagi apabila melihat Yelena menyukai sekolah tabak dan juga berkawan baik dengan orang-orang dewasa Tetapi tabak, ibunya bertanya kepada Yelena apakah dia mahu dipaktiskan Lalu Yelena menjawab, iya Jadi, Yelena mengikuti kelas baptisan dan kemudiannya membuat satu keputusan terbaik dalam hidupnya untuk dibaktiskan Yelena tidak pernah lagi ke sekolah pada hari sabat dan ibunya juga telah menulis surat kebenaran kepada pengetua sekolahnya Untuk meletakkan Yelena pada kelas hari sabat Sekolah memberikan kebenaran kepada Yelena dengan syarat Yelena membuat kerja sekolahnya Yelena sendiri berusaha untuk mendapatkan keputusan yang terbaik Hari ini Yelena berumur 16 tahun dan berada 1000 km dari kampungnya Yelena bersekolah di sekolah Edvenzovsky Rusia di mana seorang anggota gereja membantu membayar juran sekolahnya Sekian sahaja laporan mission kita pada sabat ini Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan